Di pertemuan pada kesempatan hari ini, terima kasih sudah bergabung, kita akan coba melanjutkan materi pembahasan berkaitan tentang materi bagaimana cara penguasaan referensi dengan bahasa Inggris dan juga tekniknya supaya bisa dimanfaatkan untuk penulisan skripsi. Oke ya, sebagai bahan mungkin kita coba diskusi dulu dua materi yang sebelumnya pernah disharekan, khawatirnya masih banyak yang masih belum paham. Pertama ada yang disebut dengan para prasa. Ini sudah pernah Anda baca ya sebelumnya? Ada yang masih tidak paham apa yang disebut dengan para prasa? Tolong di respon kalau saya nanya biar saya tidak diskusi sendiri. Karena ini kan evaluasi ya. Insya Allah sudah paham Pak. Sudah paham Pak. Kalau sudah paham, berarti di tugas-tugas berikutnya, saya kira para prasa ini akan terus digunakan. Tapi saya mau nanya Pak. Oke, boleh. Nah, kan kalau di jurnal itu kan Pak suka banyak juga tuh orang-orang nge-fara prasa dari sumber yang lain. Iya. Nah, kita kan ada tuh nggak boleh, eh apakah kita boleh apa mengambil kutipan orang lain atau hasil para prasinya, tapi kita para prasi lagi gitu Pak. Ya. Itu aja. Oke Pak, makasih. Oke. Ini buat Ahmad Abdul Ghani ya. Buat Ghani. Jadi gini, yang paling penting, ini kan di sini sudah disebutkan. Bentuk dalam kalimat itu, bentuk kalimat dalam paragraf ya, itu kan ada topik senten, ada support senten. Topik senten itu, itu adalah inti kalimat yang ada di dalam tulisan seseorang. Artinya, itu adalah gagasannya. Sedangkan support senten, itu kalimat yang menjadi penunjang. Kalimat yang mendukung pendapatnya tersebut. Termasuk salah satunya adalah kutipan. Maka, di sini disebutkan, bahwa kalimat yang boleh dikutip dari paragraf sumber lain itu, itu topik sentennya saja. Ataupun, kalau misalkan ada support sentennya, maka itu adalah bentuk penjelasannya. Sehingga dilarang mengutip support senten yang berbentuk kutipan. Jadi, kalau tadi Ahmad menanyakan, boleh tidak mengutip kutipan orang lain? Maka, kena aturan di sini. Kutipan orang lain itu adalah support sentennya yang memperkuat pendapat dia. Maka, kalau kita ingin mengutip, ada dua hal. Satu, kutip saja topik senten yang dia tuliskan itu. Jangan mengutip pendapat kutipannya. Yang kedua, bagaimana Pak, kalau saya ingin tetap mengutip kutipan dia, maka cari sumber utamanya. Misal, Ahmad mengutip dari Pak Dekan, Ahmad Sarbini. Pak Sarbini mengutip dari siapa? Contoh misalkan, Dedy Mulyana. Maka, kalau mau tetap mengutip Dedy Mulyana, maka cari buku Dedy Mulyananya itu. Jangan mengutip kutipan dua kali. Ini kan berarti kutipan dua tahap ya. Kutipan satu tahap sebetulnya kita mengutip dari yang kita baca. Kutipan dua tahap, kita mengutip dari kutipan orang. Bahkan terkadang ada orang yang mengutip tiga kali tahapan. buku yang dikutipnya itu mengutip punya orang. Jadi, kutipan dari kutipan dari kutipan. Akhirnya, apa yang terjadi? Gagasan yang dikutip itu, idenya berbeda dengan sumber aslinya. Ya, jadi gitu ya. Gani, tadi menanyakannya, tapi ada kebolehan kalau misalkan kita mau mengutip dari sumber yang menurut kita itu penting, tapi kita tidak bisa akses. Contoh apa? Anda mau mengutip hadis nabi. Kan tidak mungkin langsung mengutip kepada nabinya. Maka diperbolehkan mengutip dari kitab hadis. Mengutip dari tokoh. Sehingga di situ ada proses bahwa kita mengutip kutipan karena sumber utamanya sulit untuk didapatkan. Misalkan ada teori yang teori itu ada sumbernya dari buku pertama. Nah, buku pertamanya itu susah untuk ditemukan. Maka kita boleh menggunakan kutipan dari kutipan. Tetapi kalau masih dalam bentuk penjelasan, upayakan tetap gunakan referensi yang kita kutip. kakang-kakang. Sama Nalisa tuh. Sama Nalisa, tata lagi kulit. Ya, lanjut ya. Nah, bagaimana cara membuat kutipan? cara membuat kutipan itu kalau kalimatnya sama persis dari sumbernya kurang dari empat baris, maka berikan tanda kutip. ini kan bukan parafrasa ya, tapi kalau ini mengutip dari sumber yang kita temukan. Kalau persis, maka gunakan tanda kutip. Bila kurang dari empat baris. Jadi sampai empat baris, kita bisa mengutip di dalam paragraf. Tapi kalau sudah lebih dari empat baris, maka kena aturan yang kedua. yaitu membuat paragraf satu perspasi menjorok satu senti. Sedangkan kalau kita mengutipnya dengan cara parafrasa, maka sumber yang kita kutip itu kalimatnya tidak sama persis, tetapi kita ubah sesuai dengan tujuan dari kalimat yang kita gunakan. Selama idenya masih tetap sama. Ingat ya, idenya tetap sama, sumbernya tetap disebutkan. Tidak boleh salah satunya dihilangkan. sumbernya disebutkan, tapi idenya berubah. Tidak boleh. Atau sumbernya berubah, idenya tetap, maka itu juga salah. Sumbernya misalkan tidak disebutkan, itu tetap. Disebutnya bukan parafrasa, tapi menjiplak. Copy paste. Jadi parafrasa itu mengutip dari sumber yang lain, idenya sama, tetapi dibuat kalimatnya berbeda dengan tetap menyebutkan sumbernya. Contoh sederhana misalkan ini. Contoh ini karena tidak dipalagiasi, karena tidak di parafrasa menjadi plagiasi. Kalimatnya persis sama ya. Pesan adalah keseluruhan dari apa yang disampaikan oleh komunikator. Pesan yang disampaikan komunikator adalah pernyataan sebagai panduan pikiran dan perasaan dapat berupa ide, informasi, keluhan, keyakinan, himbawan, anjuran, dan sebagainya. Kenapa ini disebut sebagai palagiasi? Karena kalau ini mau disebut sebagai kutipan, kena aturan apa? Yang pertama, harus ada tanda apa di sini? Tanda kutip. Maka mulailah. Dan jangan menggunakan kalimat yang persis sama. Coba berikan kata tambahan. Misal, secara terminologi, pesan memiliki makna, baru tanda kutip, keseluruhan, dari apa, baru itu kemudian disebut sebagai cara pengutipan yang benar. Kalau ini kan dianggapnya sebagai parafrasa, kenapa? Karena tidak ada tanda kutip di dalamnya. Sehingga terdeteksi ketika dicek plagiarisme, ini menjadi kalimat yang terdeteksi plagiasi. Karena tidak ada tanda kutipnya dan juga bukan parafrasa. ini yang bisa Anda pahami cara membuat kalimat dalam paragraf. Yang tadi ya, paragraf itu kan kalimatnya minimal terdiri dari tiga. Jadi kalau Anda membaca tulisan orang, coba cek ada berapa dalam satu paragrafnya itu yang kemudian Anda tentukan mana topik sentennya, mana yang mau dikutipnya. Mungkin di bagian awal, maka itu disebutnya sebagai deduktif paragrafnya. Atau di bagian akhir, disebutnya induktif. Ada di awal, ada di akhir, berarti campuran deduktif-induktif. Sehingga kalau sudah ketemu, maka tinggal dicek. Oh, kalimat topik sentennya ini. Maka saya akan mengutip bagian yang itu. Kutipan dari buku Bunga Rampai. Beda dengan artikel ada juga kan buku. Kalau buku, pengutipannya harus langsung ke si penulisnya. Bagaimana kalau dalam satu buku itu beda-beda? Ini sebagai tambahan saja ya. Kalau misalkan satu buku diedit oleh satu orang, di dalamnya ada beberapa bab yang beda-beda penulisnya, maka baru di situ disebutkan. Misalkan ada buku 2017 editornya Pak F. Kusnawan. Di bab tiganya ada tulisan Pak Ahmad Sarbini. Maka cara mengutipnya itu menurut Sarbini, karena ada di bab tiganya. Dalam A. Kusnawan. Dalam Kusnawan 2017. Karena editornya adalah Pak A. Kusnawan. Sehingga ketika menyebutkan dalam, yang tadi pertanyaan dari Ahmad, itu kalau menyebutkan dalam tulisan siapa, itu sebetulnya khusus untuk buku yang berisi Bunga Rampai. Gabungan dari beberapa penulis yang kemudian diedit oleh satu orang. Oke, paham ini ya, sampai sini. Teknik paraferasa. Teknik paraferasa ini teknik yang sangat sederhana. Meskipun sebetulnya paraferasa, yang penting idinya sama, menggunakan bahasa kita sendiri, maka itu sudah disebut paraferasa. Kalau ini sebetulnya hanya mengotak ati kata saja. Teknik paraferasa itu kan yang pertama, cek dulu mana konsep utama istilah penting dari sumber yang mau kita kutip. Tadi paragrafnya sudah ketemu, lalu ada kalimatnya yang menurut kita penting untuk dikutip. Maka dalam kalimat yang kita anggap sebagai topik senten itu, tentukan mana kata-kata kuncinya, istilah-istilah pentingnya. Setelah itu berubah dengan kata-kata dalam bahasa kita sendiri. Atau dengan kata-kata sinonimnya, kesamaan katanya. Setelah selesai, ubah bentuk kalimat dari aktif menjadi pasif. Kalau tadi mengubah kata-kata kuncinya, maka kalau yang kedua, jangan mengubah kata-kata kunci, tetapi ubah polanya. Kalau sebelumnya menggunakan kalimat aktif, maka ubah menjadi pasif. Itu pasti tidak akan terdeteksi plagiasi. Nah, yang ketiga, gabungan antara yang sinonim dengan aktif pasif ini. Ubah kalimatnya menjadi struktur kalimat sendiri dengan ide tetap dan juga ganti sinonim kata-katanya. Sehingga idenya tetap ada, sama, tetapi kita menyerap ide tersebut, bukan menyerap kata-katanya. Oke, contoh di sini dalam tulisan Empahur Raje. Jelas ya, dalam Empahur Raje, kalimat pertama ini adalah sebagai kalimat utamanya. Religion is often understood as a state of values and norms that serve to control human behavior. Lalu, dia memberikan penjelasan. This is because religion has the power legitimized by people that were called as authority. Setelah itu, dia membuat kalimat penguat dengan kutipan. Therefore, Weber 1968 outline that bla 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 sampai akhir. The second is a recognition of legitimized openly to follow sampai akhir. In short sampai akhir. Jadi di sini ada support centernya itu lima kalimat. Topic centernya yang awal. Mana yang boleh kita kutip yang warna hijau ini? Kenapa? Karena ini adalah tulisan dari si penulis. Sekali lagi, kalau Anda mau mengutip dari Weber, cari buku Weber-nya. Lihat di bagian mana yang menurut Anda Weber itu bercerita tentang ini. Tidak boleh mengutip dari Pahruroji, apalagi sampai menyebutkan menurut Pahruroji, menurut Weber dalam Pahruroji. Itu salah. Ini contohnya, kita ambil topik centernya. Karena untuk memudahkan, kita pakai terjemahannya. Agama sering dipahami sebagai seperangkat milih dan norma yang berfungsi mengatur perilaku manusia. Kalau menjadi kutipan langsung, maka dalam tanda kutip, agama sering dipahami lalu sumbernya, Pahruroji. Atau kalau membuat kalimat di awalnya, M. Pahruroji sumbernya menjelaskan definisi agama sebagai. Maka, jelas di situ bukan parafrasa, tetapi citasi, kutipan. Sedangkan kalau kutipan tidak langsung dengan parafrasa, maka di dalamnya ada berubah dulu sinonimnya. Kalau di sini seperangkat nilai dan norma, lalu diganti menjadi sekumpulan aturan. Sudah beda kan? Yang berfungsi mengatur dirubah menjadi yang mengatur. Perilaku manusia tindakan masyarakat. Sehingga kemudian tanpa harus menyebutkan, tanpa harus membuatkan tanda kutip langsung, agama adalah sekumpulan aturan yang mengatur tindakan masyarakat. Kalau dirubah seperangkat nilai dan norma yang mengatur perilaku manusia disebut sebagai agama. Ini sinanimnya belum ada ya. Mengubah saja aktif pasifnya. Lalu dirubah strukturnya menjadi sekumpulan aturan yang mengatur tindakan seseorang didefinisikan sebagai agama. Pahruroji 2018 halaman 3. Ini contoh yang lainnya. Ketika kita sudah menemukan apa yang mau kita kutip, belum selesai kan? Sebab apa? Kalau dalam kalimat yang kita kutip itu, kita tidak bisa jadikan sebagai topik senten dalam tulisan kita. Kenapa? Karena itu topik senten punya orang. Punya kita, kita harus membuat topik senten sendiri. Sehingga kalau di sini tadi ya. Dalam pandangan Pahruroji agama merupakan kumpulan aturan yang mengatur tindakan seseorang. Lalu apa topik senten yang kita mau buatkan? Kalimat yang ini. Masyarakat sangat menghormati para dai karena dianggap sebagai permuka agama di masyarakat yang memegang otoritas dalam menafsirkan agama. Dalam pandangan Pahruroji agama merupakan blablabla. Lalu ada support senten penjelasnya sebagai pemuka agama dan yang bertugas mengarahkan jendakan masyarakat negara senantiasa sesuai dengan aturan agama. Lalu kita harus membuat tulisan itu kan ada judulnya. Maka tambahkan judul. Ini biasanya tahapannya jadi dirubah. Tahap awal itu biasanya kalau membuat tulisan Anda membuat dulu judul kan? Dari judul lalu kemudian dibuat topik sentennya yang ini. Setelah topik senten ketemu baru kemudian dicari pendapat dari tokohnya. Tapi terkadang kita juga bisa membalik. Ini ada ide bagus yang bisa kita kutip. Kalau kutipannya begini berarti topik sentennya apa? Kalau saya gagasannya ini. Maka dibuatlah topik sentennya menjadi gagasan palimat yang pertama. Lalu dibuatlah support sentennya yang kedua. Setelah itu ini masih belum tegas. Maka perlu diberikan lagi penegasan bagianlah yang ketiga. Sehingga dengan begitu kita sudah membuat satu paragraf yang di dalamnya sudah ada para perasa sudah ada topik senten yang kita kemudian buat sendiri dan juga sudah membuat support senten dalam bentuk penjelasan. Ini yang sering dilupakan oleh mahasiswa ketika menyusun skripsi membuat kutipan berparagraf-paragraf dari satu sumber. Akibatnya terdeteksi plagiarisme terdeteksi plagiat. Harusnya bagaimana? Harusnya tiap paragraf itu masukkan pendapat kita. Masukkan pendapat kita. Bisa saja dalam satu paragraf itu tidak ada kutipan tapi kita menjelaskan. Menjelaskan paragraf sebelumnya. Paragraf sebelumnya tentang A paragraf berikutnya kita selanjutkan tentang B. Tapi tidak mengutip maka bisa seperti itu. Maka gagasan kita yang kemudian masuk di dalam tulisan tersebut. Oke. Sampai di sini dulu. Mungkin ada yang mau didiskusikan ini. Biar tidak terlalu jauh dulu. Pak, boleh nanya Pak? Siapa? Siapa? Bandung Tunggul Jagad. Nama asli siapa? Iya. Nama aslinya Bandung Tunggul Jagad. Dipanggilnya? Bandung aja Pak. Bandung. Wah, namanya luar biasa ini. Pak, gimana itu dong? Kalau misalnya tadi sudah kita mengutip dari seseorang terus sudah kita parafrase, kita parafrase, nasi sumbernya nggak disebutin tapi disebutinnya di daftar pustaka saja apakah itu boleh? Apa harus di paragraf itu? Tidak boleh. Harus tetap disebutkan sumbernya karena idenya kita pinjam. Jadi repot ya. Akhirnya jadi banyak kutipan-kutipan. Ya iya, itulah yang harus dibedakan mana tulisan kita mana tulisan orang lain. Jangan sampai mencampur adukan antara tulisan kita dengan tulisan orang lain. Mencampur adukan gimana Pak maksudnya? Contohnya. Mencampur adukan itu gini. Anda membuat tulisan tapi tulisan itu kutipan dari orang. Setelah itu tidak disebutkan sumbernya. Berarti kan menganggap bahwa tulisan itu tulisan kita. Tulisan Bandung. mestinya dipisahkan. Ini kutipan dari orang. Kalau dalam tanda kutip, kalau kalimatnya persis sama, maka dibuat tanda kutip. Kalau di paraplasa, maka disebutkan sumbernya. Tapi kalimat di awalnya, topik sentennya harus tulisan kita. Harus pendapat ide kita. kalau misalnya tadi mengutip kalimatnya persis sama, itu bakal kedeteksi plagiasi enggak ya Pak? Terdeteksi, bukan plagiasi disebutnya. Terdeteksi similarity. Sama. Tetapi karena ada tanda kutip, maka itu bisa diabaikan. Kalau dalam skripsi, itu yang dibolehkan sampai 20%. Tapi kan tiap halaman ada tanda kutip begitu, setelah sekian halaman baru ada kutipan langsung begitu. Kenapa harus ada kutipan langsung? Biasanya karena itu dianggap penting. Sehingga persis kata-katanya itu dikutip. Contoh misalkan definisi. Kan definisi enggak bisa kalau kemudian kita ubah. Karena definisi itu temuan dari satu tokoh. maka kita harus mengutip persis sama. 10 menit lagi selesai ini. Terima kasih Pak. Kalau nanti selesai 10 menit kemudian ya. Nanti masuk lagi aja ya. Bapak kira ini masih dalam tahap yang berlangganan. Ternyata sudah habis hari kemarin. Oke, enggak apa-apalah. Sambil jalan saja. Masih ada enggak yang lain? Yang mau bertanya? Izin bertanya Pak. Siapa? Azkiya. Azkiya. Ya, boleh. Tadi yang kutipan, kan kata Bapak, kita boleh ngutip, kutipan dari kutipan, eh, kutipan dari jurnal atau skripsi orang lain lah gitu ya. kalau si sumber utamanya nggak bisa kita dapatkan. Misalnya urgen gitu kondisinya. Nah, itu susunan pengutipannya gimana Pak? Ya, susunan pengutipannya sama seperti yang Bunga Rampai tadi. Yaitu mengutipkan dengan cara menyebutkan dalam. Dalam tulisan siapa? Yang kayak Pak Sarbini tadi gitu ya? Ya, seperti yang tadi, Pak Sarbini tadi itu. Kenapa? Harus dalam. Karena kita mengutip kutipan. Nah, yang jadi masalahnya, jangan sampai lalu mengklaim bahwa setiap kita mengutip, itu tidak ketemu sumbernya. Biasanya yang susah untuk ditemukan sumbernya itu, itu yang berbahasa asing. Kalau masih bahasa Indonesia, saya yakin masih bisa ditemukan. Jadi, siapkan tulisan, jangan sampai membuat kalimat kutipan yang tidak jelas. Apalagi yang bersumber dari artikel jurnal. Oke, kita lanjut ya. Pak mau nanya dulu, Pak. Baik, silahkan. Tadi kan Bapak menyebutkan kalau mengutip, misalkan, menurut Ahmad Sarbini dalam Kusnawan, itu kan sebutnya buku rampai ya, Pak. Nah, kebanyakan buku-buku yang beredar dari Fakultas Dawah sendiri, banyak yang dalamnya seperti itu, apakah buku yang beredar dari Fakultas Dawah itu memang buku rampai atau memang buku yang beneran? Nah, lalu cara membedakannya itu seperti apa, Pak? Cara membedakannya sederhana, yang disebut buku bunga rampai itu. Kalau di setiap babnya, penulisnya itu beda-beda, ada lagi penulis. Di bagian depannya ada editor. Nah, editor itu berarti yang mengumpulkan, lalu menyusun tulisan di dalam buku tersebut, sehingga menjadi menarik untuk dibaca. Oke, Pak. Makasih. Ya. Lalu bagaimana kalau misalkan ada buku yang di dalamnya, mengutip kutipan, nah itu yang salah. Meskipun itu berasal dari dosen, maka tetap Anda jangan mengikuti, karena aturannya tidak begitu. Aturannya, kalau mau mengutip, kutip sumber utama yang kita temukan itu. ada sumber lagi di dalamnya, menarik untuk dimasukkan, cari dulu sumbernya. Cek, betul tidak? Kata-katanya itu persis seperti yang kemudian kita harapkan. Sebab apa-apa? Terkadang ketika kita membuat tulisan, itu kan idenya sudah langsung kemudian kita sesuaikan dengan yang kita butuhkan dalam tulisan yang kita buat. Baik, Pak. Karena saya banyak banget nemu tulisan itu ya gitu, Pak. Jadi ngutip dari ngutip lagi. Di mata kuliah ini kita perbaiki dulu frame berpikirnya jangan melihat contoh yang salah, tapi gunakan aturan yang benar. Coba cek saja, di mata kuliah Bahasa Indonesia kan begitu. Sistem pengutipan yang benar, para frasa yang benar, itu ada aturannya yang kemudian harus disiapkan dan diikuti oleh setiap penulis. Oke, siap, Pak. Makasih, Pak. Masih ada lagi? Satu lagi? Kalau mau sebelum kita memulai lagi dari awal ini? Tinggal 5 menit lagi. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Nah, sekarang apa kaitannya dengan anotasi bibliografi? anotasi bibliografi itu kan kita mengambil gagasan dengan cara mengumpulkan referensi yang satu bidang ilmu. Untuk apa fungsinya? Biasanya anotasi bibliografi itu untuk memudahkan kita mempetakkan tulisan kita di antara tulisan-tulisan yang sudah pernah membahas tema tersebut. kalau di dalam skripsi itu disebutnya penelitian yang relevan. Tapi fungsinya memang bukan sekedar hanya untuk tulisan yang relevan. Bisa juga untuk tinjauan landasan teoretis, bisa juga untuk landasan konseptual, dan juga disimpan di bab dua. Kenapa? Karena seringkali mahasiswa itu hanya menduplikasi saja tulisan yang pernah ada dari buku-buku, bukan hasil dari referensi yang terbaru. akibatnya mengulang saja yang sudah ada. Ketika berbicara tentang konseling keluarga, yang diceritakan itu saja. Tidak ada yang baru. Tapi kalau kita mengutip dari artikel jurnal terbitan terbaru 10 tahun terakhir, apalagi 1 tahun terakhir, maka yakin isi tulisan yang kita buat itu akan berbeda dengan tulisan-tulisan skripsi yang pernah ada sebelumnya. Nah, anotasi bibliografi ini sudah diperkenalkan, sudah sangat lama kalau di perguruan tinggi umum ya, termasuk misalkan di UPI, di UNPA, di ITB. Setiap mahasiswa yang mau menyusun skripsi, maka wajib untuk membuat anotasi bibliografi, paling tidak 10 artikel jurnal internasional. tujuannya untuk membuat membuat dan memperlihatkan apa yang baru dari tulisan riset yang sedang dilakukannya. Nah, sekarang kita lihat dulu anotasi bibliografi itu untuk apa? Tulisan yang memaparkan pemahaman penulis tentang kajian atau ringkasan singkat dari buku atau artikel yang saling berkaitan. Artinya, anotasi bibliografi tidak cukup hanya satu, tetapi harus ada beberapa tulisan yang kemudian dibandingkan. Sehingga sebagai pembaca, kita lalu menuangkan di dalam tulisan kita, akhirnya kita bisa menceritakan kembali seperti apa sih ringkasan dari temuan-temuan yang ada di dalam referensi yang tadi kita baca. Sebelum membuat paragraf, maka nanti kemudian mau kita masukkan tulisan punya orang di situ, maka kita perlu dulu menyiapkan. anotasi bibliografi itu kan untuk memudahkan mempelajari topik penelitian. Maka sekarang kan sudah dibuat kelompoknya ya. Ada kelompok konseling keluarga, konseling religi, lalu konseling apa lagi? Kesehatan mungkin. Nah, dengan cara begitu nanti akan mempersingkat cara kita membaca, karena tidak usah lagi membaca keseluruhan, kita mengambil saja bagian-bagian penting, lalu mendapatkan intis hari bacaannya. Sehingga bisa dikaitkan dengan penelitian yang sedang kita lakukan saat ini. Cara untuk membuat anotasi bibliografi cukup dengan tiga paragraf. Paragraf pertama itu adalah paragraf berisi identitas dari sumbernya. Kalau artikel berarti nama penulis, tahun, judul, nama jurnal, lalu volume, nomor halaman, nomor DOI. yang biasanya diberikan di dalam daftar pustaka. Sedangkan paragraf yang kedua baru ringkasannya. Ringkasan yang mana? Ringkasan yang menurut kita penting untuk dikutipkan di dalam tulisan. Bukan meringkas keseluruhan. Ingat, tapi ringkasan yang menurut kita penting. Nah, baru kalau setelah itu kita membuat ringkasannya, setelah itu baru kemudian membuat catetannya. Catetannya, apa yang menurut kita menjadi kelebihannya. Oh, ini temuan baru. Maka cerita bahwa ini adalah temuan baru. Sehingga menarik untuk dikaji lebih lanjut. Atau kita melihat evaluasinya dan yang lainnya. Nah, ini teknik untuk ringkasan bisa memadatkan, bisa menghapus, itu teknik saja ya. Lalu bisa deskriptif dan evaluatif, itu teknik saja. Yang paling penting, Anda sudah bisa membuat tiga paragraf seperti ini. Ada citasinya, ada ringkasannya, dan ada anotasinya. Dari sini, nanti kita akan membuatkan grup dengan tugasnya membuat satu tulisan yang di situ, kemudian masing-masing ide pokoknya dari artikel tersebut, cari kesamaannya apa. Nanti kita diskusikan ini. Waktunya sudah habis, kita akan stop dulu ini untuk melanjutkan lagi. Anda bisa masuk lagi ke sesi yang kedua ya. dan sampai jumpa. Terima kasih.